Ikut yuk kemana? Ngerampok. Ikut yuk kemana? Melacur. Ada orang ngajakkan rakyat itu ada lho Pak. Loh saman, mbak lo yuk nanti bisnis madu GN. Simple Pak. Kalau orang itu nggak mau, ya nggak apa-apa, nggak mau kok susah. Terus gini, berkah itu ternyata gini. Ada orang jual beli mobil, ada orang jual beli mobil, omsetnya itu ratusan juta per hari, per minggu. Terus ada orang yang jualan kopi, omsetnya cuma Rp5.000-Rp10.000 per hari. Tapi lama-lama yang jualan mobil ini bangkrut. Yang jualan kopi yang bertahan. Bahkan sampai haji, sampai anaknya S3 gitu. Nah itu yang disebut berkah itu, jangka panjang. Jadi nggak bisa dipikir pakai logika itu, berkah itu. Jualan emas, jualan intan, properti yang omsetnya ratusan juta itu dengan tukang becak gitu kan, bentor, jualan kerupuk itu. Yang omsetnya hanya Rp200.000 sehari. Tapi seiring dengan waktu, itu yang ratusan juta tadi gulung tikar. Udah gulung tikar, sakit-sakitan. Itu kan, kadang rumah tangganya masih berantakan. Yang jual kerupuk, anaknya pinter-pinter, Hafidh Quran gitu, tenterm. Itu bisa dilihat dari kacamata berkah juga itu, Bapak Ibu. Jadi ternyata berkah itu, pegawai negeri ini. Golongannya sama, gajinya sama, bahkan kantornya sama. Tapi ternyata hidupnya nggak sama, Pak. Anaknya sama, Pak. Sama dua anaknya. Pokoknya sama lah. Tapi yang satu tenterm, sakinah, nggak neko-neko gitu kan, bahagia, auranya itu dame terus. Yang satu kemerungsung. Utang, duit dok, curhat dok ketemu orang. Coba ada nggak seperti itu. Ketemu orang curhat, ketemu orang curhat. Wajahnya itu udah nggak enak dilihat. Padahal gaji sama, golongan sama. Itu juga mungkin dari keberkahan bisa dilihat dari sana. Namun kok, nanti saya pulang dari sini, saya tanya, aku seberkah atau durung? InsyaAllah ya. Ini kalau saman jari wong-wong loh, jari ini loh ya. Aku tambah lemuh jari ini. Ya, jari ini tambah lemuh. Ya Allah alam. Wah, nggak mikir apa-apa itu. Mudah-mudahan ini bagian dari berkah. Nah, makanya ngaji ekonomi ini, langkah pertama pikirkan itu berkah itu. Wasilah, bengkel ya. Mas Muhammad, optik ya, kacamata. Mas Saman apa usahanya, Mas? Roti, kacamata. Bapak, bangun properti. Sama saya, dengan saya. Bengkel ya. Ini kan, penting nggak penting. Tapi kan, itu hanya jalan, tori, koh. Untuk menjemput keberkahan Allah tadi itu. Bengkel itu halal. Roti halal. Nah, tapi nanti ada bab selanjutnya. Halal belum tentu berkah, Pak. Kalau berkah sudah pasti halal. Nah, itu nantilah kapan-kapan kita bahas. Pegawai negeri itu halal. Coba, saman bengkel, halal. Sumpah halal. Kacamata, walloh halal. Roti, demi Allah halal. Property, halal. Tapi coba nggak sholat. Coba nggak sedekah. Coba nggak ngaji. Halal, tapi hilang berkahnya. Nah, gitu ya. Itu rada bab khusus nanti. Nah, jadi yang pertama adalah berkah dulu. Alhamdulillah, sudah berkah. Nah, ini yang akan saya tularkan kejenengan. Alhamdulillah. Bukan berarti terusnya di sini itu saya gurunya, terus menggurui. Enggak, Pak. Saya hanya ingin berbagi saja. InsyaAllah ya. Ya, tapi memang kalau saman percaya ya. Monggo, nggak percaya ya. Monggo. Ini selalu saya omongkan. Nggak tahu ini riak apa takabur. Saya nggak ngerti ini. Sampai bosan saya. Tapi memang ini kayaknya wajib ini. Keluar terus dari mulut saya ini. Nggak bisa tak rem. Pesantren saya itu sudah 9 tahun, Pak. Gratis, Pak. 300 santri lebih. Yang nginep itu 20-an. Yang nginep itu yang banyak. Datang asar, pulang maghrib, dijemput. Terus yang ngajar itu 13-14 ustad itu yang ngajar. Kesimpulannya gini. Itu gratis. Sampai saya tulis gratis. Di temboknya itu. Coba lihat di Youtube itu. Nah, maksudnya gini. Tiap minggu itu UMI itu. Tiap minggu itu belanja sembago itu 1 juta setengah. Mingguan. Untuk makannya itu. 1 juta setengah per minggu. Gajinya ustadnya itu naik turun. 9 juta, 10 juta, 11 juta naik turun. Tergantung masuk semua atau enggak. Itu kan karena gaji berdasarkan absen. Tetapi enggak pernah di bawah 9 juta itu enggak pernah, Pak. Liah, hari ini kita transfer, bulan ini berapa gaji? Nah, hari ini 9 juta setengah bulan ini. Belum yang dibelanja bulanan. Belum listrik. Ya, berapa ya? 20-an lah kurang lebih. Itu wajib, Pak. Bukan sunah. Enggak ngerti pandemi, Enggak ngerti plat apa, Corona. Wajib, Pak. Iya, dan coba. Saya enggak punya gaji ya. Enggak punya apalah. Bukan anggota. Kalau anggota dewan enak, Pak. Setahun miliaran. Kalau Chris Dayanti, ini enggak. Maksudnya dari mana uang itu? Saya kalau ngomong ini berkah, nanti saya tak kabur. Tapi minimal. Ya monggolah kita berbagi ajalah. Kita sharing ajalah. Kalian ini kita ngajik ekonomi. Belum yang program kita yang bedah-bedah rumah itu, Mas. Di Youtube itu saya melihat. Bedah rumah fakir. Bedah rumah, bedah masjid. Yang penting berkah yang saya bangun. Dulu, ini saya percepat ini, berkah ini ya. Dulu waktu ini belum selesai. Belum ngecor ini. Itu saya dikirimi gambar sama orang Madura, WA. Tak buka, ting video. Ternyata rumahnya orang, oh roboh, WA. Ambruk, enggak layak sudah. Aduh, enggak layak. Kambing itu enggak layak itu. Tinggal di situ. Coba, captionnya gini. Gus Nur, tolong dibantu orang ini. Tolong dibedah rumahnya. Bangun rumahnya itu. Coba Pak Jenan pikir, om aku Dewi durung mari, WA. Rumahku belum selesai, dikirimin rumahnya orang, suruh bangun. Ya kan? Kalau pakai otak standar ya, mungkin mesun di jeru hati gitu Pak. Cangkrik om aku durung mari, bangun om mewong gitu kan. Tapi kan, mungkin karena sudah sering main otak kanan gitu kan. Sudah sering melayani derita, sudah sering miskin, sudah harus. Akhirnya enggak begitu cara berpikir saya. Dan mungkin ini konsep berkah. Ya Allah, enggak apa-apa sudah rumahku belum selesai. Tak diletak dulukan rumahnya orang ini ajalah. Kalau gitu Ya Allah. Waktu itu kan enggak ada dana masih dek. Maksudnya dana umat itu belum ada. Libur itu. Ya ada dana ini intinya. Ya sudahlah Ya Allah, ini ada 10 juta atau berapa. Tak salurkan ke sini. Kalau kurang tak mintakan ke jamaah gitu. Intinya tak eksekusi itu. Siap mas, aku ke sana. Mana dek? Semenep apa makasan itu? Semenep apa makasan. Lupa saya. Ada di Youtube. Intinya saya ke sana. Saya potong ceritanya. Singkat cerita, rumah itu saya bangun, bongkar, selesai Pak. Megah. Gunting pita gitu kan. Sudah persemian. Toko-toko agama datang. Gunting pita gitu. Jadi terus saya lihat rumah itu Pak. Terus aku ingat omahku Pak. Omahku durung marirek gitu kan. Ya Allah rumahku belum selesai. Ya Allah. Omai wongsi selesai. Rumahnya orang dulu selesai gitu. Bukan grundel, nikmat gitu loh. Ya Allah. Konsep hidup gini tuh nikmat gitu loh. Dan ternyata yang gak lama selesai rumah. Alhamdulillah rumahnya orang selesai, rumah selesai. Oke. Saya tutup. Berkahnya sudah cukup lah. Nanti dikembangkan sendirilah. Nah sekarang saya akan ngomong bah bisnisnya ini. Nah saya akan berbagi gitu loh. Jujur Pak. Saya itu punya bisnis itu paling sepi per hari itu 500 ribu. Paling sepi. Bisa 1 juta, bisa 500 ribu per hari. Demi Allah ini. Saya mau nanya sama-sama. Punya penghasilan 500 ribu per hari enak apa? Enak. Enak apa enak? 500 ribu. Itu paling sepi Pak. Sebelah itu 500 ribu. Sebulan ya. Itu. Jadi saya tuh ingin berbagi. Ya Pak, aku kok. Memang gitu Pak. Mungkin sudah terbawa konsep berkah. Kok gak enak ya tuh penghasilan sama ini diwian. Lek ngejak uang itu paling enak. Gitu Pak. Kan dulu saya kan bisnis. Oke, saya udah mulai masuk ya. Saya jualan baju, jualan sampel, jualan beras organik. Apa lagi yang saya mau tahu? Sabun muka, madu. Terus apa lagi yang saya mau tahu? Kan tak jual semua itu. Gula aren, kopi. Nah ini kopi ya. Sekarang ada minyak urut ini. Produk baru. Ini. Produk baru nanti akan di launching ini. Minyak urut. Apa lagi ya? Nah, itu kan Rasulullah dagang. Saya bangga jadi berdagang. Dan anda semua dagang. Jual jasa. Nah, berkah itu juga tergantung apa yang dijual loh mas. Jual harga diri ada. Jual iman ada. Jual narkoba ada. Jual agama ada. Ya kan? Nah, sama jual jasa. Bengkel. Jual properti. Jual roti. Jual kacamata. Saya jual madu. Nah, kan enggak masalah. Berkah, Pak. Jadi berkah itu juga tergantung apa yang dijual. Aku jualan madu. Mergen. Nah, jadi ini, Pak. Paling sedikit 500 ribu per hari. Minimal. Tapi pernah 1 juta. Pernah di atas 1 juta per hari. Nah, terus lama-lama kok enak gitu. Nah, akhirnya kemarin waktu saya di dalam tahanan. Ngobrol sama banyak orang. Jadi di sana itu, Pak, ketemu ekonom, ketemu akuntan, ketemu orang pajak, ketemu yang properti, batu bara, yang di penjara-penjara, dengan korupsi-korupsi itu. Ngumpul, Pak. Jadi ternyata di sana itu banyak orang pintar gitu loh. Banyak orang cerdas, ngobrol. Lahirlah konsep ini gitu. Nah, jadi insya Allah saya akan mengenalkan kepada jenengan hari ini sebuah bisnis. Kebetulan Presiden Direkturnya, aku Dewi gitu ya. Presiden Direkturnya saya sendiri. Ownernya saya sendiri. Jadi insya Allah, insya Allah lah ya. Insya Allah, insya Allah saya nggak janji. Nanti saya jelaskan. Ya, konsep berkah tadi. Kalau konsep berkah dipakai, insya Allah lah. Mungkin sama sudah punya penghasilan. Sehari 500, 100-1 juta. Ya nggak apa-apa, ditambah lagi kan tambah bagus. Apalagi kalau belum punya penghasilan sama sekali kan begitu. Ya, mudah-mudahan ini jadi wasilah dari Allah nanti. Gitu. Jadi, saya akan mengenalkan kepada jenengan sebuah bisnis namanya Maduru Giyah GN13. Nah, sebelum saya ngomong lebih lanjut, saya mau putar sebuah video. Saya menonton video ini. Coba. Biar sampai itu langsung connect gitu ya. Ini video aneh ini. Video ajaib ini. Nah, coba deh. Supaya nggak ragu ya. Durasinya mungkin 20-an, tapi nanti kita potong-potong. Kita saksikan di layar ini adalah, inilah ternak madu kita, inilah kebun madu kita. Jadi, ada kebunnya, ada lebahnya, ada madunya, ada pohon kelapa sawitnya, ada bunga akasia karpanya. Nah, ini kita berada di, lokasi ini berada di Riau. Kita lihat dari atas, seperti ini tampaknya, itu lebah-lebahnya, tampak kelihatan oleh, tertangkap oleh kamera drone kita. Nah, jadi ini kotak-lebahnya, jadi kita panen, nah seperti ini, tadi tampak dari atas, ini sekarang tampak dari bawah. Di sinilah madu-madu GN 13 dipanen. Sebelum kemudian dibawa ke Jawa untuk di Rukyah. Kita lihat ini tim produksi, nah ini kita lihat pakai kaos GN, beliau sedang memegang rumah lebahnya. Jadi, sering kita katakan bahwa madu kita ini jelas sanatnya, ya. Kita tidak kula ke orang, tidak kula ke tuku, ya, yang enggak jelas asal rimbanya, dicampur apa-apa-apa. Ini benar-benar sanat-sanatnya jelas, nasabnya jelas. Nah, ini kotak-kotak lebah kita yang berada di Riau. Kita saksikan. Insya Allah, ini adalah usaha yang berkah, bisnis yang berkah, ya. Nah, ini brosur harga konsumannya Rp150, nas. Ini setelah di packaging, maka jadinya seperti ini. Coba kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsumen, pelanggan, mitra, agen, semua. Madu Rukiah GN 13 dimanapun berada. Jamaah umat dimanapun berada. Baik, hari ini Rabu, tanggal 25 Agustus. Bada Asyar, kita lihat di layar. Ini proses penurunan atau pemindahan madu curah, ya. Dari mobil truk menuju ke mobil pickup GN 13. Jadi, mobil truk ini mengangkut madu curah, ya. Madu yang dari kebun. Itu di salah satu kebun, di kebun kelapa sawit dan Akasiakarpa di kepulauan Riau. Nah, ini kita saksikan, ya. Jadi, mobil truk tadi itu membawa madu dari hasil panen, ya. Di salah satu kebun kelapa sawit dan Akasiakarpa di Riau. Kemudian menuju di tempat produksi dan tempat Rukiah di Jawa Tengah. Nah, kemudian karena truknya tidak bisa akses, ya. Tidak bisa masuk ke tempat Rukiah. Maka dipindahlah ke mobil pickup GN 13. Gitu ceritanya. Para agen, para mitra, para konsumen, para pelanggan, dan semuanya. Baik, ini kita saksikan sekarang proses selanjutnya, yaitu dibersihkan. Ini beliau bagian tim, ya. Ya, mulai dari ngangkut, dari Riau sampai ke Jawa Tengah. Kemudian, memindah dari truk ke mobil kecil. Kemudian dibersihkan, disabun, dicuci. Sebelum masuk ke ruangan Rukiah, kita bersihkan dulu seperti ini, ya. Bersih dari najis-najis kecil ataupun najis-najis besar. Nah, kita saksikan, beliau pakai kaos atau pakai kostum GN 13. Nah, ini dibersihkan, disiram air, ya. Masya Allah. Nah, ini. Jadi, satu curiganya itu 50 kilo kapasitasnya. Murni, saudaraku, ya. Tidak ada campuran apa-apa. Dari kebun, langsung dipanen, langsung dibersihkan, langsung... Dari Rio, dikirim ke Jawa Tengah, kemudian dibersihkan, langsung dirukyah. Nah, ini kita saksikan, diturunkan dari mobil pickup setelah dibersihkan tadi. Dimasukkan ke sebuah ruangan, yaitu ini. Di sini nanti kita akan rukyah. Perlu diketahui, saudaraku, bahwa rukyah, proses rukyah Madugian 13 ini ada dua versi, ya. Ada rukyah yang bisa dishooting, ada rukyah yang bisa dipublis, ada rukyah yang... Apa? Bolehlah dikomersilkan semacam ini, tapi ada juga rukyah yang tidak mau dishooting, tidak boleh dipublis, tidak mau dikomersilkan. Itu ada dua versi, saudaraku. Karena yang merukyah ini juga banyak sebenarnya timnya, bukan hanya satu, dua ustadz, tapi banyak, ya. Nah, di antara ustadz-ustadz yang merukyah Madugian 13 ini adalah... Ada yang mau dishooting, ya kan, ada yang mau direkam. Itu pun juga sebenarnya kita memaksa dengan beliau, ya. Ada, memang mau direkam. Mau direkam, tapi ada yang tidak mau direkam sama sekali, ya. Zuhud, ya. Nah, jadi ini kita tampilkan yang mau direkam dan mau dipublis, tapi perlu diketahui bahwa ada juga versi rukyah Madugian ini yang tidak mau dishooting, tidak mau kena kamera. Makanya, insya Allah, Madugian 13 ini benar-benar luar biasa. Di samping bisa menyembuhkan penyakit medis, insya Allah bisa juga menyembuhkan penyakit-penyakit yang bersifat non-medis. Nah, ini beliau, nama beliau adalah ustadz Abu Nurul. Semoga Allah memberkahkan ilmu beliau, berkah ilmu beliau, berkah rumah tangga beliau, berkah hidup beliau, ya. Masya Allah. Terima kasih telah menonton. 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 Dapat kok 30 botol dewasa dari kantor harganya Rp125, jualnya tetap Rp150 ya harga sistem itu. Kecuali di Papua, saya dengar kabar di Papua dijual Rp300, saya dengar kabarnya begitu. Terus dapat 15 botol anak dari kantor Rp80, jualnya Rp100. Saya tanya Pak, yang dewasa dapat untung berapa? Rp25, nyata, real. Tidak riba, tidak haram. Yang dijual halal, yang dijual berkah, akadnya juga tidak ada akad batil. Dari sini selesai Pak Fikih ya. Terus yang anak-anak dapat untung 20 ya. Nanti ada, di slide berikutnya ada nanti hitung-hitungannya. Intinya dari sini sudah tidak ada unsur batil. Ini keadaan luarsanya bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Bisa tidak ada keadaan luarsanya ini Pak, madu asli ini. Terus percepat. Agen yang Rp10 juta. Intinya gini Bapak Ibu ya, semakin besar modalnya, semakin banyak produknya, semakin turun harga kantor, semakin besar untungnya. Kan begitu intinya ini. Harga yang Rp10 juta berapa itu? Rp120 juta, berarti jualnya 150, berarti untungnya 30 per botol Pak. Ke tangan tidak kotor, ke baju tidak kotor, tidak payu diombe-dewi. Gitu ya, tidak laku diminum sendiri. Ada yang nanya, kalau tidak laku bagaimana? Insya Allah laku, saya jawab gitu. Kalau tidak laku Gus, Insya Allah laku, sampai dua kali. Nanya lagi, kalau tidak laku, Insya Allah laku. Loh Gus, saya nanya kalau tidak laku, Insya Allah laku. Loh, bagaimana sih jawaban Gus Nur? Pak, hukum alam, di mana ada penjual, pasti ada pembeli. Udah itu hukum alamnya. Tidak laku sekarang, besok. Tidak laku besok, besok. Mesti laku. Itu hukumnya begitu. Tapi Gus, saya ingin tanya kalau tidak laku. Yaudah, dibuka botolnya, minum sendiri. Wih, jawaban bagus itu. Ngakak dia, Pak. Dan ternyata dia sekarang jadi omset terbesar. Kalau belanja itu luar biasa ya. Oke, terus ini ada yang paket. Ada paket yang 25, kan? Nah ini, ini biar saman tidak ruwet-ruwet ngitung, langsung ini ada ini. Jadi kalau saman agen 2 juta, keuntungan bersihnya 320 itu pun. Halal, tidak ada batilnya. Fix sudah. Mau dilihat dari hukum apapun, ini bisnis bagus. Terus yang harga, ini, yang bawahnya ini. Harga dari GN, dewasanya segitu, selisihnya segitu, harga jual segitu. Yang madu anak, harganya segitu, selisihnya segitu. Sampai di sini paham, gak ada yang ruwet kok. Oke, ini yang 2 juta. Terus, ada yang 5 juta. Nah, kalau saman agen 5 juta, untungnya 1 juta 50. Udah itu real itu. Kalau saman, betul tak ya? Oke, oke, saya percepat. Kalau agen 10 juta, untungnya 2 juta 740. Belum lho pak, ini ibarat bom belum lho. Ini saya masih ngomong realnya dulu ini. 2 juta pak, modal 10 dapat untung 2 juta 740. Oke, belum dapat berkahnya tadi itu. Terus, next. Sebenarnya ada yang agen 25. Cuma saya belum sempat bikin slide-nya. Nanti di W ada ya. Kalau 25 juta itu, mama ingat dapat berapa botol? Gak ada orang? Berapa, mah, kalau yang 25? 25. 181 dewasa, 72 anak. Nah, langsung aja, mama. Per botolnya berapa kalau yang 25? Berarti, berarti untungnya piro pak. Petang puluh pak, untungnya 1 botol lagi. Payu Gus, payu. Legak payu, payu. Lho, tapi kalau enggak laku, laku pak. Madu kok enggak laku lho. Terus yang terakhir, kalau enggak laku, ya bapak. Dibuka, diminum sendiri. Sehat ke badan. Oke, saya percepat ya. Ini, Madu Rukiah G13 adalah Madu 10 besar terbaik di dunia. Karena Akasia Karpanya tadi. Di Malang ini ada lho, pak. Kebun, apa, kebun lebah ada, pak. Cuma enggak ada Akasia Karpanya. Enggak ada sawitnya. Banyak, di Jawa ini banyak. Kalau mau untung besar, enggak usah keriau saya, pak. Di sini banyak. Cuma enggak ada sawitnya. Dan sawit itu kan luar biasa lho. Coba buka di Google. Minyak sawit itu untuk apa saja. Yang saya mentahukan hanya untuk minyak goreng. Padahal kan enggak, pak. Saya enggak berani ngomong di sini. Buka di Google. Bisa untuk solar, BPM, nuklir. Itu, subhanallah ya. Ini lebah kita adalah lebah hidup di tengah ratusan hektar. Akasia Karpanya. Saya percepat saja ya. Madu kita ketika di dalam, apa, di alam ya, dipanen, lalu di packing, itu tidak merubah bentuk aslinya. Makanya, pak, ini harus beling. Karena sering pakai plastik, beledak. Terlalu kuat gasnya ini. Saya percepat, coba, pak. Oke, ini SNI-nya, hasil laboratoriumnya. Saya percepat. Nah, ini, pak. Saya mau ngomong gini sekarang. Tolong di, kalau enggak bawa ballpen, dicatat di pikirannya ya. Habis ini saya mau tanya sama jenengan. Jadi, kalau sama daftar agen 2 juta, pak, diem-diem, sama dapat reward, pak. Dapat poin, apa bahasa poin itu enaknya. Dikanti apa? Dikanti mas kawin, atau diganti pisarong, atau diganti apa enaknya poin itu. Pokoknya sama dapat poin 2. Ini saya mencatat ini. Kalau agen 2 juta, dapat poin 2. Kalau agen 5 juta, dapat poin 4. Hakikatnya poin itu uang, pak, intinya. Hakikatnya itu uang, ya. Di luar penghasilan langsung tadi, gitu ya. Kalau pegawai negeri itu apa? Gaji 13, lah. Bukan, ya. Kalau karyawan itu pesangon, apa? Pokoknya ada, lah. Atau apa? Tas kem, tas pen itu apa? Tabungan apa itu? Udah, aku enggak paham, ya. Kalau agen 25 juta, sama dapat poin 10. Ghost point itu apa? Coba, next. Loh, pak. Kalau sama dapat 200 poin, mau pilih TV, atau pilih kulkas 2 pintu. Seharga 6 juta, 6 atau 7 juta. Kalau sama dapat 600 poin, sepeda motor baru. Terserah. Itu di atas 22, 23, 24 bahkan. Varyu. Jadi kalau sama dapat poinnya itu mungkin tahun depan, mungkin harganya sudah naik lagi tuh sepeda motor. Terserah. Berapapun harganya, tetap kita beli baru dari dealer. Ini di luar, untung tadi loh, pak. Sama jangan lupa loh ya. Untung itu untuk belonjol loh ya. Ini di luar itu, pak. Nah, kalau dapat 1000 poin, umroh senilai 50 juta. Sama catat itu. 50 juta. Kalau dapat 1200 ke Turki. Suami-istri, pak. Wih, sama bulan madu ke sana, wih. Satu wih, wih. Tiga hari atau seminggu, saya kurang paham. Itu kalau dikursi duit antara 60 jutaan. Nah, sama nanya sekarang, Gus Nur, kapan singsung ngumpul 200 poin? Nah, maka bangun jaringan. Ini bukan multilevel loh ya. Saya tanya sama Jendengan. Siapa yang pernah ikut multilevel? Saya pernah. Pernah. Multilevel itu apa? Pertama, harus tutup poin. Tiap bulan. Kedua, harus bangun jaringan. Kedahalaman. Ketiga apa? Ikut seminar. Seminar-seminar. Apa lagi, pak? Betul. Wih, kurang lebih. Oke. Jadi gini, pak. Tolong ya, jangan alergi dengan kata-kata jaringan. Saya mengetahui Indomaret itu kenapa kuat. Kenapa kok kuat? Jaringan. Saya mengetahui Starbuck, Alfamaret, Indomaret. Apa lagi, bu? KFC. Apa lagi? Matahari, Ramayana. Itu susah. Kenapa kok kuat? Jaringan, pak. Sama jangan alergi dengan jaringan. Jaringan belum tentu multilevel. Oke, saya percepat. Ini ya. Nah ini, pak. Tak kasih kunci ya. Samen di sini akan kagum, samen. Oke, saya sebelum ngomong ini, sebelum ngomong referensi, samen pernah enggak gini? Kadang-kadang kita itu ngini, pak. Bapak, pernah enggak cerita bakso ni, wong? Oh, enak tahu enggak. Eh, kau tahu makan bakso? Kamu pernah makan bakso? Di sana itu ada bakso. Ngomong enak itu sampai itu. Gopila guna, pak. Awenua, gitu, pak. Padahal itu enggak ada yang nyuruh, lho, pak. Samen itu ngomong dewi. Alaminya. Siapa jaringan samen, mas? Don, ah. Mas Don, samen tahu makan bakso. Di caw jajar. Wena. Bakso bakari, wena. Saya masih ngomong, siapa yang nyuruh ini, coba. Terus orang yang samen ceritai tadi itu, penasaran makan di sana. Saya tanya ini, samen dapat diskon enggak dari penjual bakso-nya? Dapat poin enggak? Enggak dapat. Itu jaringan, lho, pak. Kadang-kadang kita itu merumusun kelaminu, wong, ikon tuku kelaminu, kono murah, wapi-api. Lho, siapa yang nyuruh itu? Kadang nyuruh, pak. Nah, sekarang kita larikan ke sini. Eh, kon gelemah gabung di madunya Gus Nur. Apa bedanya? Cuma di sini bedanya samen dapat poin. Samen dapat penghargaan. Ini ya, tak kasih samannya, dasarnya samannya. Ini sampean ini. Samen daftar agen yang dua juta ini. Samen dapat poin berapa sananya? Dua, enggak. Terus tiba-tiba samen cerita ke tetangga, lewat telepon. Eh, ini aku ada bisnis apa, pak? Bu Agus, punya Gus Nur. Madu. Ayo daftar. Oh, iya, wis. Piro. Dua juta, lima juta, sepuluh juta. Iwis, aku daftar yang sepuluh juta. Tiba-tiba orang daftar sepuluh juta, pak. Saya tanya sama-sama, berapa poinnya? Tujuh, ya. Perhatikan ya, catat ya. Orang ini dapat poin tujuh, Samen dapat poin tujuh. Enggak ngapa-ngapain, Samen. Dan enggak sekali selamanya seumur hidup sampai kiamat bisa diwariskan. Ayo. Ayo, Pak. Saya cerita ya, Pak Ahmad tahu ini, Pak Muhammad tahu. Saya punya orang, saya enggak sebut namanya ya, ini beliau tahu, ini orang. Di bawahnya ini ada, ada berapa, Pak? 6 atau 5? 6 atau 5 lah ya. Ada orang, Pak. Kalimantan, Bali, Jakarta, jauh-jauh ini, Pak. Tiba-tiba orang ini berhenti. Ya enggak pamit, ya enggak. Pokoknya, ya menurut sistem salah. Makanya kita tegur dengan keras, mungkin tersinggung atau mutung ya. Metu, Pak, dari grup. Enggak pamit. Jadi orang ini enggak aktif sekarang. Tapi, kan dia sudah punya referensi, Pak. 5. 5 ini aktif, Pak. Kadang satu bulan belanja tiga kali, yang 5 jutaan itu. Ini. Tapi orang ini enggak aktif, Pak. Tapi poin terus mengalir, Pak. Coba. Ini sampaian ini. Sama lagi sholat, lagi tidur lah. Umpama tidur ini. Ini belanja 25 juta. Sama dapat poin 10, Pak. Walaupun sama tidur. Ini duit ini. Ini satu, bayangkan kalau 10, 100. Bayangkan kalau sama punya 1 juta agen. Ya Allah. Coba, Pak. Loh, Gus Nur. Kemarin saya dapat pertanyaan bagus. Gus, ini saya daftar 2 juta. Terus saya dapat agen daftar 25. Terus saya dapat poin 10, orang ini dapat poin 10. Berarti ada 20 poin yang keluar. Itu poin dari mana? Pertanyaan bagus, Pak. Saya jawab ya. Itu poin dari GN. Enggak ngambil uang sampaian, enggak ngambil uang sampaian. Itu keuntungannya GN yang di... Makanya saya ngomong sama istri. Dalam tahanan ini. Ma, berapa untungnya GN? Segini, segini, segini. Mama ikhlas enggak? Kalau untung itu diambil lagi separuh, separuhnya kasihkan ke agen. Mama setuju. Baru kita bangun sistemnya. Sekarang sudah terjadi sistemnya seperti ini. Monggo, Pak. Saman tanya ke saya nanti. Debat saya, senang saya. Saman punya berapa ini? Bayangkan sebanyak. Dan halal. Ada orang. Eh, melok yuk. Ikut yuk. Nang di, nyolong. Ikut yuk kemana? Ngerampok. Ikut yuk kemana? Melacur. Ada orang ngajakkan raka. Itu ada loh, Pak. Loh Saman, malah yuk nanti bisnis madu GN. Simpel, Pak. Kalau orang itu enggak mau. Ya enggak apa-apa. Enggak mau kok susah. Tapi kalau orang itu mau, Pak. Selama dia belanja, berapapun belanja dia, Saman ke transfer point terus. Lah kalau Saman punya, saya ulang ya, punya 10, punya 50, punya 100. Maka kecil ini, Pak. Kan sekecil itu akhirnya. Tolong diangkat, Pak. Ini yang jualan tanah di Wonogiri itu. Gus, banyak 600 point itu. Ya kalau sendirian banyak. Tapi kalau referensi-referensimu, saat berkembrek, ya enggak kerosoh, Pak. Tumpah-tumpah, Pak. Saman tak telpon. Mas, Mas Dona, ini Saman sudah ada point 200 ini. Mau dikirim kulkas apa TV? Enggak usah, Gus. Aku sudah punya kulkas. Simpen aja dulu lah. Tak genepin 600, misalkan. Baru ngomong gitu, tiba-tiba besok sudah 600. Loh, Gus, ini rong hatus. Saya kira 600. Kenapa? Karena banyak referensinya yang belanja. Enggak mungkin punya referensi 10 itu kalau hukumnya begini. Kalau referensi 10, biasanya 2 yang belanja. Saapes-saapesnya lah. Seperti itu lho, Pak. Ini yang dahsyat. Nah, terus sekarang ada lagi gini. Dan ini bisa global. Saman tahu, Pak, kita sudah punya agen di Singapura, di Kanada, di mana? Taiwan, Hongkong, Papua, sudah ada, Pak. Saman tinggal telpon. Mbak Dewi Hongkong, coba saman telpon. Mbak Dewi, ayo ikut di bawahku. Oh iya. Begitu Mbak Dewi itu daftar, sudah connect. Walaupun dia di Hongkong. Jadi ini global. Terus nanti bisa saman cek di, ya saman kan dapat ini nanti. Apa? Kartu ID-nya mana? Saman kan dapat kartu ID, sama dapat member. Di situ ada password. Jadi saman bisa cek di handphone jenengan. Buka website-nya, masukkan nomor ID. Nah ini, ini, ini. Nah ini, Pak. Saman lihat ke sini, Pak. Ini siapa ini? Wardianni, Palembang. Ini ada nomor ID. Masukkan nama, masukkan ID, klik, muncul. Di handphone jenengan itu. Jadi saman misalkan gini, aku kok bisa dapat poin 600 ya? Perasaan aku belanja, aku cuma 5 juta. Umpama, Pak ya. Seingatku, aku belanja cuma 5 juta. Cuma 4 poinku. Tapi kok bisa dapat 600 ya? Dari mana poin itu? Dicek di handphone-nya, Pak. Masukkan nama, full-an, password, enter. Teng, muncul, Pak. Oh, jadi poin yang jenengan itu kelacak semua. Dari mana, dari mana itu kelacak. Oh, dari Palembang, dari Jakarta, dari Hongkong, oh, dari Malaysia yang belanja. Subhanallah. Jadi kelacak semua. Itu nanti, itu namanya sistem. Itu beli servernya mahal, Pak. Gaji IT-nya mahal, Pak. Sudah tak gaji setahun penuh. Jadi ibarat alat itu sudah kita siapkan. Jenengan tinggal jalan. Brosur tak siapkan, video tak siapkan, mimi tak siapkan. Sampai tas keresek, lu tak siap, Pak. Sampai lapos, Pak. Sampai jalan apa mana, Pak. Lu, brosur ada, banner ada. Jalan apa mana, Pak. Lu jalan bonus madu, Pak. Sampai tak cetak no ID. Subhanallah. Seragam ada, nanti kita lengkapi. Nah, gitu ya. Dan enggak hangus, enggak hilang. Ditabung, ditabung, ditabung. Sampai wafat diwariskan ke anaknya nanti. Secara fikih dulu, saya bertanggung jawab dunia akhirat. Wallahi, demi Allah, madu ini asli. Itu jawaban pertama. Mudah-mudahan dilaknat tujuh turunan kalau ini enggak asli. Coba, itu jawaban saya yang pertama. Ditumpahkan ke air. Coba deh diliput. Nah, segini ukurannya. Kelihatan ya. Nanti dilihat di video. Nah, ini madu, kalau ditumpahkan ke piring, terus dikasih air, seperti ini. Nanti saya jalan. Nah, dikasih air begini. Terus digoyang-goyang seperti ini. Itu dia akan membentuk sarangnya, membentuk heksagonal. Perhatikan. Dia akan membentuk sarangnya. Sulapan. Bukan sulapan. Nih, dia membentuk sarang. Sendiri nih, otomatis. Saya di rumah enggak nyobat. Ini enggak perlu. Ini enggak perlu. Otomatis bentuk sarang. Bye-bye. 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 Bye-bye.